Pendekar Budiman Jilid 8. N.I.O.N.I.A. Jandatio seringkali menegur puterinya yang mempunyai kesukaan pergi merantau. Seringkali memberi nasihat mengapa puterinya itu tidak mau tinggal saja di rumah mengawaminya dan bahwa kurang baik bagi seorang gadis untuk melakukan perjalanan seorang diri. Ibu tidak tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan seorang ahli silat untuk berkelana dan melakukan perbuatan gagah berani menolong orang-orang yang tertindas, ingin menjelaskan Samlil memeluk ibunya dengan sikap manja. Kalau aku berada di rumah saja dan sibuk di dapur, untuk apakah aku selama ini mempelajari ilmu silat ibunya menarik napas panjang? Ah, mengapa kau dahulu belajar silat, anakku? Sesungguhnya, aku lebih suka melihat kau lekas-lekas menikah dan mempunyai anak, agar aku dapat menimang-nimang cucuku, aha, ibu Ling In menjadi merah mukanya. Mengapa tidak, Ling In ibunya mengelus-elus rambut anaknya yang menumpangkan kepalanya di atas pangkuan ibunya? Kau sudah berusia 23 tahun? Sejak kau berusia 17 tahun, entah sudah berapa banyak pemuda-pemuda meminangmu, akan tetapi kau berkeras kepala dan tidak mau menerimanya. Kau membuat ibumu kecewa dan berduka, Ling In, sampai di sini, ibunya menyusut air matang paling interharu dan memeluk ibunya. Ibu, aku, aku belum suka menjadi istri orang, tidak sampai hatiku meninggalkan ibu seorang diri di rumah ini, kau selalu berkata begitu, Ling In. Sebenarnya itu hanya alasan belaka, karena aku tahu bahwa kau tidak suka kepada semua pemuda yang melamarmu. Akan tetapi kulihat suhemu itu, yang seringkali mengantar kau pulang, pemuda bernama Libu Tek itu, dia amat baik dan agaknya kau pun suka kepadanya. S.S.T., ibu, kenapa si hari ini ibu membicarakan soal pernikahan anaknya menegur dengan muka maki merah? Pada saat itu, bibi dari Ling In yakni istri pamannya, masuk dan memberitahukan bahwa di luar ada seorang tamu ingin bertemu dengan Biciuli Hiap Ling In, hati-hatilah. Dia kelihatannya kasar dan berwajah menakutkan. Hatiku tidak enak melihat dia, kata bibinya. Terangkanlah hatimu, bibi, gadis itu dengan tabah lalu bertindak keluar. Ling In, jangan kau mencari keributan dengan orang lain, ibunya memperingatkan. Akan tetapi Ling In telah melompat keluar dan ia melihat seorang laki-laki tinggi. Besar, berusia kurang lebih 50 tahun akan tetapi masih nampak sehat dan kuat. Bahkan sepasang matanya ketika memandang, secara kurang ajar dan terang-terangan menyatakan kekagumannya akan kecantikan. Dan Ling In melihat orang ini, Ling In terkejut sekali dan hatinya bergebar. Ia mengenal orang itu yang bukan lain adalah Sumak Wan Eng, orang kedua dari Hui Eng Pai yang amat lihai. Dahulu ketika mencari gua makam pahlawan bersama Tan Seng, Li Butek dan Gan Ho Seng, ia sudah bertemu dengan orang ini, yaitu setelah paman gurunya, Tan Seng menewaskan orang ketiga dan Hui Eng Pai. Sebaliknya, Sumak Wan Eng tidak ingat lagi kepada gadis ini. Dahulu ketika bersama Sumak Wan Sengnya mengadang perjalanan Tan Seng yang telah membunuh adik seperguruan mereka, ia hanya melihat dan bertemu sebentar saja. Maka kini ia memandang dengan penuh kekaguman dan juga kebencian kepada murid Ho Asan Pai ini. Eh, kiranya Sumak Wan Hiong dari Hui Eng Pai yang datang berkunjung ke gubuku yang buruk. Ada keperluan apakah Wan Hiong, orang tua gagah, membuang waktu berharga datang ke tempat ini Sumak Wan Eng tertegun, lalu mengingat-ingat. Nona, pernahkah kita sayin berjumpa? Kalau pernah, aku sudah lupa lagi di mana, Ling In tersenyum. Wan Hiong agaknya lupa lagi. Dahulu di Lareng Tapiesan, aku pernah ikut Susyok, Paman Guru, dan kami berjumpa dengan Long Hiong, ah, benar. Jadi aku berhadapan dengan Biciu Li Hiap anak murid Ho Asan Pai Ling In mengangguk. Bagus kata Sumak Wan Eng. Susyokmu itu telah membunuh mati Suteku Ciu Hwauta. Kemudian Su Hengku tewas pula gara-gara seorang murid Ho Asan yang bernama Sian Li Eng Chu, bayangan bidadari, Liang Belan. Pantaslah kalau aku Sumak Wan Eng harus membalas dendam dan menewaskan kau yang menjadi murid Ho Asan Pai. Akan tetapi aku Sumak Wan Eng bukanlah seorang yang tidak menyayang usia muda dan wajah cantik Nona. Kau ikutlah dengan aku dan aku berjanji takkan mempergunakan kekerasan terhadap kau berkerut alis Ling In mendengar kata-kata ini. Orang tua, apakah maksudmu dengan kata-kata itu Sumak Wan Eng tertawa bergelap dan pada saat itu, Ibu Ling In muncul, lalu berkata, Ling In, ada tamu datang, mengapa tidak dipersilahkan duduk di dalam ibu, kau masuklah dan biarkan aku menghadapi orang tua ini kata Ling In yang dapat menduga bahwa menghadapi tamu ini. Akhirnya ia harus mempergunakan kekerasan lakan tetapi Sumak Wan Eng segera berkata kepada Ibu Ling In, Jadi nyonya adalah ibu dari Nona ini. Bagus sekali dan amat kebetulan. Kedatanganku ini sebenarnya hendak meminang puterimu ini untuk menjadi bini muda dari Siawong Ya Bang Satua bermulut lancang mekau berani menghinaku Ling Nen berseru keras sambil mencabut pedangnya. Kemudian ia berpaling kepada ibunya. Ibu, harapkah suka masuk saja, mendengar ucapan tamu itu dan permintaan puterinya, nyonya janda Tio lalu masuk ke dalam, akan tetapi ia mengintai dari balik daun pintu. Ling In menghadapi Sumak Wan Eng. Orang Susuma, aku sudah dapat menduga bahwa kedatanganmu ini tentu tidak mengandung maksud baik. Apa kau kira aku takut kepadamu sehingga kau berani sekali menghinaku? Eh, eh, Nona Manis mengapa begitu galak? Sebetulnya memang sudah sepatutnya kalau aku membunuhmu, sebagai pembalasan dendam terhadap Hoa San Pai atas tuasnya kedua orang saudaraku. Akan tetapi aku sayang akan kecantikanmu dan juga siau wong ya amat cinta kepadamu. Lebih baik kau turut padaku dan hidup berbahagia dengan siau wong ya yang tampan, karena kalau kau menulak, apamukah yang dapat kau pergunakan untuk menangkan aku ke Parap Jahanam? Makanlah pedangku ini sambil mementak marah, Ling In lalu menyerang dengan pedangnya. Serangan ini cepat dan ganas sekali dan sebagai ahli pedang, murid liang bisutai, tentu saja ilmu pedang Hoa San Pai yang dimilikinya amat tinggi. Namun ia menghadapi Sumakuan Eng orang kedua dari Huy Eng Pai yang lihai. Sambil tersenyum mengejek, Sumakuan Eng lalu mengelak dan di lain saat, kedua tangannya telah mengeluarkan senjatanya. Sumakuan Eng terkenal sekali dengan senjatanya yang aneh, yaitu sepasang tongkat bercabang. Kedua ujung tongkat ini mempunyai cabang dan apabila dimainkan olehnya, dua cabang inilah yang berbahaya sekali, karena biarpun pukulan atau dorongan tongkat boleh tidak mengenai sasaran, namun cabangnya itu masih dapat melakukan serangan lanjutan dari samping yang datangnya amat tidak terduga sama sekali. Hek to mekar, nona manis. Kalau aku menghendaki nyawamu, apa sukarnya? Akan tetapi aku harus dapat menangkapmu hidup-hidup, si awongnya akan marah kalau burung yang indah bulunya ini sampai terluka sambil berkata demikian, Sumakuan Eng menggerakkan tongkatnya dan membalas serangan gadis itu. Kata-kata Sumakuan Eng ini memang ada benarnya. Kalau dia mau, tentu dengan serangan-serangannya yang hebat ia dapat merobohkan gadis itu. Akan tetapi ia tidak hendak membunuh Lingnen dan mau menangkapnya hidup-hidup, maka agak kesukar jugalah baginya mengalahkan gadis Hoa San Pai yang lihai ilmu pedangnya ini. Betapapun juga, Lingnen selalu berada di pihak yang terbesar. Gadis ini melawan mati-matian dan karena ia kalah tenaga, dalam pertempuran yang kurang lebih lima puluh jurus lamanya, ia telah lelah sekali, tubuhnya penuh-peluh dan rambutnya awut-awutan. Namun semangatnya tak kunjung padam dan pedangnya masih berkelebatan menyambar-nyambar, tidak kurang bahayanya. Pada saat Lingnen menusukan pedangnya ke arah dada Sumakuan Eng, orang Huyeng Pai yang lihai ini melompat mundur dan kedua tongkatnya menggunting pedang itu di antara cabang-cabangnya. Lingnen mencoba untuk menarik pedangnya, akan tetapi pedang itu tak dapat terlepas daripada jepitan sepasang tongkat. Sumakuan Eng menggerakkan tongkatnya ke bawah dan cabang-cabang tongkat itu mengancam jari tangan Lingnen yang memegang pedang. Gadis itu terkejut sekali dan ketika pegangannya mengendur, Sumakuan Eng menggerakkan kedua tongkatnya ke atas dan melayanglah pedang Lingnen dari tangannya. Setelah pedangnya dapat terampas, Lingnen bukannya menjadi takut, bahkan menjadi makin gemas dan dekat. Ia menubruk maju dan kini ia menyerang lawannya dengan tangan kosong. Ha, 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 nona yang baik. Pedangmu sudah tidak ada, mengapa begitu nekat? Lihat, rambutmu sudah awut-awutan dan napasmu Senin Kamis, AHL aku tentu akan mendapat marah dari siang ongnya nanti. Kau menyerahlah. Saja, nona manis, tentu ongnya akan membereskan rambutmu yang awut-awutan itu, Sumakuan Eng memang sengaja mengeluarkan ucapan-ucapan menghina, karena sebetulnya ia ingin sekali membunuh gadis Hoa Santai untuk melampiaskan dendamnya. Hanya karena takut kepada Wanyen Kan saja maka ia tidak membunuh Lingnen dan hanya memuaskan hati dengan mengejek dan menghina. Kini sepasang tongkatnya mengurung tubuh Lingnen yang sudah tak berdaya sungguh pun gadis ini melawan terus. Ibu Lingnen sudah menggigil di belakang pintu dan merasa gelisah dan takut sekali. Keadaan Lingnen sudah terdesak sekali dan agaknya gadis itu takkan dapat melepaskan diri lagi dari lawannya yang hendak menangkapnya. Nona manis, sudahlah, kau menyerah saja, apa gunanya melawan terus? Siang ongnya akan memperlakukan kau baik-baik dan kau akan hidup beruntung, kaya raya, dan dicinta bangsa tua bangka, aku Tio Lingnen akan mengadu nyawa dengan kasuru Lingnen sambil menyerang terus dengan dekat. Hahaha, kau benar-benar galak. Heran sekali mengapa siang ongnya bisa tergila-gila kepada seorang perempuan galak sumak wan yang mencertawakan sambil menyerang terus. Pada saat yang amat berbahaya bagi keadaan Lingnen, tiba-tiba menyambar tubuh yang gesit sekali dibarengi bentakan, kurang ajar sekali kau. Enya dari sini. Bentakan ini disusul oleh tendangan kilat. Sumak Wan Eng terkejut sekali ketika melihat bahwa yang datang menyerangnya itu adalah Wan Yen Kan. Ilmu kepandaian Wan Yen Kan masih lebih tinggi sedikit daripada tingkat kepandaian Sumak Wan Eng. Akan tetapi kalau saja Sumak Wan Eng berani melawan, tidak akan mudah bagi Wan Yen Kan untuk merobohkannya. Pada saat itu Sumak Wan Eng sedang terkejut dan tidak mengira bahwa pangeran muda itu akan menyerangnya, pula ia tidak berani melawan pangeran ini, maka tendangan Wan Yen Kan tepat mengenai pahanya sehingga Sumak Wan Eng terlempar sampai dua tombak jauhnya. Akan tetapi Sumak Wan Eng dapat bangun kembali dan ketika tubuhnya terlempar tadi, sepasang tongkatnya masih ia pegang. Ia berdiri memandang Wan Yen Kan dengan metel, terbelalak dan mulutnya berkata, akan tetapi. Wan, diam dan enyah kau dari sini. Apakah kau sudah bosan hidup? Pergi dan jangan ganggu kami, bentak Wan Yen Kan dengan garang. Sumak Wan Eng tak berani membantah dan pergilah dia dengan hati mendongkol dan muka merah. Sebetulnya, Wan Yen Kan memang marah benar-benar. Tadi ia tinggal di hotel dan menyuruh Sumak Wan Eng datang lebih dulu ke rumah Ling Nen untuk mengajukan pinangan secara baik-baik. Akan tetapi siapa tahu bahwa Sumak Wan Eng bukan melakukan perintahnya secara sopan, sebaliknya telah menghina Ling Nen dan hampir saja menangkapnya. Sesungguhnya, Sumak Wan Eng salah sangka. Dikiranya bahwa Wan Yen Kan menghendaki gadis itu sebagai kekasih belaka, bukan dipinang sebagai calon istri loh. Karena itu, dalam mendapatkan gadis ini, ia tidak mau mengambil jalan terhormat, karena memang maksudnya hendak menghina murid Hoa San Pai yang dibencinya. Ada pun Ling Nen ketika melihat siapa orangnya yang menolongnya dari tangan Sumak Wan Eng mukanya menjadi merah sekali. Tidak saja ia merasa jengah karena lagi-lagi pemuda ini menolong dan membantunya, juga karena pemuda tampan ini tadi melihat betapa ia tidak berdaya menghadapi Sumak Wan Eng, juga heran mendengar betapa kedua orang itu agaknya sudah saling kenal baik. Wan Eng Yong, kiranya kau yang datang menolongku. Agaknya Sumak Wan Eng amat takut kepadamu, Wan Yen Kan tersenyum. Bangsat tua itu memang kurang ajar dan ia pernah mendapat hajaran dari aku, maka kini setelah bertemu, ia ketakutan. Mengapa ada menyerahmu? Li Hiap sebelum Ling Nen menjawab, Nyonya Janda Tio sudah berlari keluar dan Nyonya ini serta-merta menjatuhkan duri berlutup di depan Wan Yen Kan sambil berkata, Sungguh beruntung sekali Inkong, cuan penolong, datang, kalau tidak, apa jadinya dengan puteriku? Terima kasih, Inkong, terima kasih Wan Yen Kan buru-buru menjura dan dengan kikuk sekali cepat membangunkan Nyonya Janda itu sambil berkata halus, Harap hujin, Nyonya, jangan melakukan penghormatan seperti ini. Aku menolong Li Hiap sudah sewajarnya karena memang di antara kita sudah semestinya saling tolong menolong, Nyonya Tio berkata kepada puterinya, Ling Nen, mengapa kau tidak pernah menceritakan kepadaku tentang Inkong ini? Ibu, kami baru satu kali bertemu, jawab Ling Nen dan mukanya yang cantik menjadi kemarahan. Silahkan masuk dan duduk di dalam, Inkong, Nyonya Janda itu mempersilahkan tamunya, dan sambil tersenyum Ling Nen juga mempersilahkan Wan Yen Kan untuk duduk di ruang dalam rumah. Setelah ketiganya duduk menghadapi meja, Wan Yen Kan berkata, Aku menyusahkan saja, ah, tidak sama sekali, Kong Chu, jawab Ibu Ling Nen. Eh, Ling Nen, siapakah tamu kita yang terhormat ini Ibu? Ini adalah saudara Wan Kan, seorang pendekar perantau yaa gagah perkasa, Ling Nen memperkenalkan Wan Yen Kan kepada ibunya. Nyonya Tio memandang kagum. Pantas, pantas. Memang betul-betul seorang pendekar muda yang gagah perkasa, dan kalau tidak ada dia, entah bagaimana jadinya dengan nasibmu, Ling Nen, Wan Yen Kan menjadi malu-malu dan sungkan. Aku benar-benar menyusahkan saja, sebetulnya perbuatanku tadi apakah yang patut dikagumi Wan Kong Chu merendahkan diri kata Ibu Ling Nen. Ah ya, sampai aku yang sudah tua lupa. Tunggulah kalian anak-anak muda, biar aku mengeluarkan hidangan seadanya. Eh, harap Hu Jin jangan sungkan-sungkan, aku tidak mau merepotkan. Wan Yen Kan menjegah, akan tetapi nyonya itu sudah pergi ke belakang. Maafkan aku, Nih Hiap. Sebetulnya, seperti pernah kukatakan ketika kita bertemu dahulu, apabila kebetulan lewat di Bichiu, aku tentu akan mampir. Kebetulan sekali. Kedatanganku tadi ada baiknya bagimu, dan aku hanya ingin, ingin bertemu denganmu, Nona. Setelah terjadi ketasaran yang dilakukan oleh Sumak Wan Eng, tentu saja Wan Yen Kan tidak berani bicara tentang pinangan lagi. Siapa tahu kalau-kalau gadis ini akan menjadi curiga kepadanya. Aku heran sekali melihat sikap Sumak Wan Eng tadi, kata Ling Nen sambil memandang tajam kepada Wan Yen Kan, karena memang gadis ini sedikitnya menaruh hati curiga terhadap pemuda ini. Penyerangannya terhadapku tidak aneh karena ia menaruh hati dendam atas kematian saudara-saudaranya dan ia agaknya memusuhi Partai Persilatan Hoa San Pai. Akan tetapi, ia menyebut-nyebut nama seorang yang dipanggil Sia Wong Gia. Pangeran manakah gerangan yang menyuruhnya datang mengganggu ku? Agaknya pangeran atau pembesar yang menyuruhnya itu seorang laki-laki matuk keranjang yang jahat, atau seorang bandut tua yang wataknya seperti Liu Tai Jin dahulu itu, benci benarkah kau kepada pangeran dan bangsawan tinggi? Nih ya tentu saja, kalau dia jahat seperti Liu Tai Jin dan orang yang disebut Sia Wong Gia oleh Sumak Wan Eng tadi, sifat jahat memang menyerang dan hendak menguasai hati semua orang, Nona. Tidak peduli dia itu pengemis ataupun pangeran. Tidak jarang terdapat pangeran yang sifatnya buruk, juga sama banyaknya orang-orang biasa berhati jahat. Akan tetapi, kita harus akui bahwa tidak semua bangsawan jahat-jahat, demikian pula, banyak orang biasa yang berhati mulia, kau agak membela kaum bangsawan, saudarawan. Mendengar ucapan yang tepat ini, Wan Yen Kan berdebar hatinya, akan tetapi ia masih tetap tenang dan tersenyum. Yang kubelah hanya mereka yang baik hati, Nona. Ada pun tentang Sumak Wan Eng tadi, ah, mana kita bisa mengharapkan kebaikan dari seorang bekas pemimpin Hui Eng Pai? Baik kita lupakan saja dia, dan percayalah, kalau aku ketemu dengan dia, takkan ku beri ampun lagi, kau baik sekali, saudarawan. Tak perlu kau bersusah payah karena aku, di antara kita tak perlu sungkan-sungkan, Nona. Bukankah kita sudah menjadi sahabat baik kau memang sahabat baik, telah dua kali kau membantu dan menolongku. Akan tetapi aku, kau juga baik sekali, Nona Tio. Belum pernah selama hidupku aku mengagumi seorang darah gagah perkasa seperti kau, ucapan ini tentu saja membuat muka Ling-ing menjadi merah sekali. Baiknya pula pada saat itu, ibunya muncul diikuti oleh bibinya yang membawa makanan hidangan. Wan Yen Kan menyambutnya dengan ucapan merendahkan diri akan tetapi akhirnya mereka makan bersama dalam suasana ramah tamah sekali. Kebetulan sekali, tengah mereka makan, paman dari Ling-ing datang. Pamannya ini bernama Deliok, yang bekerja mengurus sawah kakak perempuannya, yaitu ibu Ling-ing. Wan Yen Kan diperkenalkan dan Deliok segera ikut makan semejak. Keadaan menjadi makin meriah karena ternyata bahwa Deliok pandai berkelakar. Wan Kong Chu, setelah jauh-jauh kau datang di tempat kami, harapkah suka bermalam di sini saja, kata Deliok. Terima kasih banyak. Siow Te telah menyewa kamar hotel, mana ada aturan begitu? Kau telah menjadi sahabat Ling-ing. Di antara kita sendiri mengapa sungkan-sungkan? Sebagai tamu kami, kau sebaiknya bermalam saja di sini. Jangan khawatir, di sini terdapat dua kamar kosong yang memang disediakan untuk tamu. Butek juga bermalam di sini, siapakah butek itu? Deto aku tanya Wan Yen Kan. Ketika Deliok bertemu pandang dengan Ling-ing yang menegurnya dengan matanya, Deliok berkata, dia adalah seorang di antara saudara-saudara seperguruan dari keponakan Kuling-ing. Orang-orang gagah itu apabila datang berkunjung juga bermalam di sini, maka tiada halangannya bagimu untuk bermalam di sini, Wan Kong Chu, juga nyonya janda Tio membujuk, benar kata-kata adikku, Wan Siang Kong. Kau bermalamlah saja di sini selama kau berada di kota Bichiu, akan tetapi, aku bermaksud tinggal sedikitnya setokan di kota ini. Bagaimana aku berani mengganggu kalian yang begini baik budi dan ramah tamah kata Wan Yen Kan? Lebih baik lagi kalau kau tinggal sepekan di kota ini, kita akan dapat bercakap-cakap dengan senang, kata Deliok dengan gembira. Wan Yen Kan menoleh kepada Ling-ing yang semenjak tadi berdiam diri saja. Nona, benar-benarkah aku tidak akan mengganggu? Sesungguhnya aku tidak mau kalau menjadi pengganggu. Akan tetapi untuk menolak tawaran yang demikian manis budi, aku pun merasa tidak enak sekali. Ling-ing memang semenjak tadi merasa suka melihat sikap pemuda yang benar halus budi pekertinya dan sopan tutur sapanya ini. Dalam hal sikap, benar-benar pemuda ini mengatasi semua orang muda yang pernah dijumpainya, bahkan lebih halus dan sopan daripada Li Butek sendiri juga terus terang saja. Harus ia akui bahwa pemuda ini bahkan lebih tampan daripada Bu Tetelakan. Tetapi, tentu saja pengakuan dalam hatinya ini bukan berarti bahwa dia jatuh hati kepada Wan Kan. Kau tidak merupakan gangguan, saudarawan. Asal saja kau tidak merasa keberatan bermalam di pondok yang kecil dan buruk ini, demikianlah, Wan Yen Kang diterima oleh keluarga ti itu dengan baik dan ramah tamah. Tak seorang pun mengira bahwa dia adalah seorang pangeran muda. Bahkan kini Ling In telah melenyapkan kecurigaannya dan diam-diam ia mengaku bahwa pemuda ini betul-betul baik dan manis budi, di samping pengetahuannya yang amat luas, baik dalam ilmu silat maupun dalam ilmu surat Wan Kan benar-benar seorang Bundu Cuan Jai, ahli silat dan ahli surat, yang mengagumkan. Ling In tidak merasa likat dan malu-malu lagi untuk bercakap-cakap dengan Wan Kan yang memperlihatkan sikap sopan. Bahkan ia pernah membicarakan ilmu silat dengan pemuda itu dan mereka pernah pibu, mengadu kepandayan, secara main-main. Dalam pibu ini, Ling Nen harus mengaku bahwa ia masih kalah setingkat, baik dalam hal ilmu silat, luakang maupun gingkang. Kekagumannya terhadap pemuda ini makin meninggi. Tiga hari kemudian, Deliok Paman Ling Teng mengajak Wan Kan berbicara di ruang dalam secara empat mata. Wan Siang Kong, kata petani ini sambil tersenyum-senyum. Bolehkah kiranya aku mengetahui, siapakah adanya kedua orang tuamu? Di mana mereka tinggal aku hidup sebatang kara di dunia ini dan tidak mempunyai tempat tinggali yang tetap jawab Wan Kan. Aku sudah menduga demikian, Deliok mengangguk anggut. Berapakah usiamu tahun ini, Wan Siang Kong Wan Kan yang berotak cerdik itu sudah dapat menduga ke mana tujuan percakapan ini, akan tetapi ia pura-pura tidak mengerti dan menekan debaran jantungnya. Ah, deto aku, kau ini aneh benar kau seperti sedang menyelidiki keadaanku, ada apa sih? Usi aku tahun ini 24 tahun, bagus secocok betul Deliok kembali mengangguk-angguk. Dan, kau belum menikah Wan Kan menggeleng-gelengkan kepalanya. Orang bodoh dan sebatang kara seperti aku ini siapakah yang mau menjadikan suaminya karanya sambil tersenyum. Wan Siang Kong, jangan kau berkata begitu. Aku dan kakak perempu aku telah berunding dan kami merasa sangat suka kepadamu. Keponakan Kung Ling In itu ataknya aneh sekali. Semenjak berusia 16 atau 17 tahun, telah banyak pemuda-pemuda datang meminangnya akan tetapi dia selalu menolak dengan keras. Sekarang usianya sudah 23 tahun. Dan jika kau suka dan tidak menganggap Ling In terlalu bodoh dan buruk, kami akan merasa beruntung sekali untuk menjodohkan Ling In dengan kau, Siang Kong. Biarpun sudah menduga sebelumnya, namun tetap sejawankan menjadi merah mukanya. Mau rasanya ia bersorak kegirangan. Semenjak tinggal di rumah itu beberapa hari ini dan selalu dekat dengan Ling In, cintanya makin mendalam terhadap gadis itu. Akan tetapi ada satu hal yang mengganggu hatinya. Di utara, sebagai seorang pangeran, sekali mengulurkan tangannya saja, gadis-gadis yang menjadi putri bangsawan maupun hartawan atau putri rakyat biasa, akan datang berlari-lari kepadanya. Tak usah ia menikah dengan putri itu, dan orang tua gadis itu pun tentu takkan keberatan biarpun ia mengambil gadisnya tanpa mengawininya. Bahkan ia pernah mempunyai bini muda beberapa kali, akan tetapi tak pernah ada yang dicintanya secara mendalam. Akan tetapi, terhadap Ling In perasaannya lain lagi. Ia benar-benar mencinta gadis perkara ini dan ingin hidup selamanya di samping Ling In sebagai suami istri yang saling mencinta. Akan tetapi, hal ini pun tidak mungkin, karena banyak sekali halangannya. Pertama-tama dari pihak istana kerajaan Kin pasti akan menentangnya. Kedua, kalau gadis ini dan keluarganya tahu bahwa dia seorang pangeran Kin, belum tentu mereka menerimanya sebagai keluarga. Apalagi gadis itu sendiri, sebagai seorang pendekar, besar sekali kemungkinan takkan sudi menjadi istri seorang pangeran Kin. Akan tetapi, perasaan cinta kasih mengalahkan segala macam rintangan. Bahkan sewaktu-waktu cinta kasih menimbulkan ketidakjujuran dan kecurangan. Demikian pula Wan Yen Kan. Ia tidak berani berterus terang bahwa dia adalah seorang pangeran Kin, takut kalau-kalau ia akan terpisah dari Ling In. Kalau ia tetap dalam penyamaran dan hidup sebagai suami istri dengan Ling In di Bichiu, apa salahnya? Tak seorang pun akan mengenalnya dan karena ia sudah biasa merantau, maka sewaktu-waktu ia dapat berkunjung ke utara, ke istana ayah ibundanya. Soal kelah kalau rahasianya bocor, bagaimana nanti sajalah? Maka ia cepat berdiri dan menjura kepada Deliok. Banyak terima kasih atas penghargaan dan penghormatan besar yang dilimpahkan padaku. Akan tetapi, aku seorang yang sebatang kara, tiada rumah tinggal, bagaimana aku ada harga untuk menjadi suamin Onaling In. Jangan bimbang, Wan Siang Kong, kata Deliok sambil tertawa, ibu anak itu sudah setuju dan memang sudah lama mencari seorang mantu yang baik. Sekarang aku akan menjumpainya dan menyatakan bahwa kau menerima usul ini. Bolehkah Wan Yen Kan hanya bisa mengangguk dengan hati berdebar letak lama setelah pergi meninggalkan pemuda itu, Deliok muncul lagi dengan wajah berseri, kini diikuti oleh Nyonya Tio. Wan Kan cepat bangun dari tempat duduknya. Terima kasih, Wan Kong Chu. Kau menerima anakku sebagai jodohmu. Ah, sekarang legalah hatiku, mendapatkan seorang mantu yang mencocoki hati. Semoga kau dan lingin kelak hidup berbahagia, kata Nyonya Tio itu dengan metu berlinang air mata. Wan Kan segera menjatuhkan diri berlutut di depan calon ibu mertuanya ini memberi hormat. Nyonya Tio buru-buru mengangkatnya bangun dengan wajah gembira. Juga kepada Delo, Wan Kan mengaturkan terima kasih dan hormatnya sebagai calon mantu keponakan. Aku yang miskin tidak mempunyai sesuatu yang pantas untuk dijadikan tanda ikatan jodoh, karena di dalam perantauan tak pernah membawa sesuatu, kata Wan Kan, kemudian ia melanjutkan cepat-cepat. Namun demikian, sesungguhnya ketika orang tuaku tiada lagi aku telah menerima warisan yang cukup besar. Oleh karena itu, biarlah untuk sementara ini gak boh, ibu mertua, dan paman menerima tanda metu ini untuk adik lingin, dan aku akan pergi mengambil barang-barangku untuk disumbangkan sebagai mas kawin. Harap jiwi jangan khawatir tentang segala keperluan pernikahan, biarlah semua tanggung jawabku. Sambil berkata demikian, Wan Kan mengeluarkan sehelai ikat pinggangnya yang dibuat daripada sutera halus sekali yang digulung merupakan sehelai tali pinggang. Selain ini, juga ia mengeluarkan sebuah benda dari sakunya, dan benda ini ternyata adalah sebuah mainan dari batu pualam yang berupa seekor burung hong. Ukirannya indah sekali dan sekali melihat saja, dua orang tua itu dapat mengetahui bahwa benda ini tak ternilai harganya. Kedua benda itu diterima oleh Nyonya Tio. Kau tunggulah dulu sebelum pergi. Aku hendak mintakan sesuatu untuk tanda ikatan dari putriku, dengan muka girang, Nyonya Tio membawa dua macam benda tanda ikatan jodoh itu ke kamar lingin. Gadis ini duduk di dalam kamarnya seperti patung, sedikit pun tak bergerak. Mukanya pucat sekali dan di kedua pipinya masih nampak air mat mengalir turun. Semenjak malam tadi, Lingnen berada dalam keadaan sedih dan bingung. Ibunya memaksa dan memohon, bahkan mengancam kalau Lingnen berkeras kepala, ibunya akan membunuh diri, agar ia mau menjadi istri Wan Kan. Lingnen benar-benar bingung. Ia memang tertarik kepada pemuda yang tampan dan sopan ini, akan tetapi hatinya berap pula kepada suhengnya, li butek. Diam-diam ia merasa menyesal mengapa suhengnya itu sejak dulu tak pernah mengajukan pinangan kepadanya. Ibu tentu maklum betapa perasaan li suheng kepadaku, kata Lingnen malam tadi memantah kehendak ibunya untuk menjodohkannya kepada Wan Kan. Ah, laki-laki mana yang tidak kelihatan suka kepada seorang gadis seperti kau yang cantik manis? Kalau benar-benar butek ingin mengambil kau sebagai jodohnya, mengapa dia tidak pernah datang meminang? Jangan-jangan dia hanya mau main-main saja. Aku sejak dulu tidak senang melihat kau gulang-gulung dengan suhengmu itu. Tak pantas ibu, kau tahu sendiri bahwa li suheng hidup sebatang kara dan keadaannya miskin sekali. Adanya dia tidak mau meminang, karena ia merasa belum kuat mendirikan rumah tangga, Lingnen membelah suhengnya itu. Hektometer, apakah dia mau tunggu sampai kau menjadi seorang nenek-nenek? Anakku, pikirlah. Kau sudah berusia 23, dan aku tak lama lagi akan menyusul ayahmu apa kau tega melihat ibumu mati tidak meram karena masih penasaran ingin melihat cucunya? Kau bukalah matamu baik-baik. Kurang apakah Wan Kongju itu? Apakah dia kalah oleh suhengmu? Coba bandingkan, baik ketampanannya, maupun kepandainya, atau juga kesopanannya. Apalagi dalam hal kepandain sastra, benar-benar suhengmu itu kalah jauh hal ini harus diakui kebenarannya oleh Lingen. Memang, dalam segala hal, bahkan mungkin sekali dalam ilmu silat juga, Wan Kongju masih lebih hunggul apabila dibandingkan dengan Li Butek. Akan tetapi, ia telah mengenal suhengnya itu selama bertahun-tahun, ia sudah tahu benar akan watak dan hati suhengnya. Ia yakin bahwa suhengnya itu akan menjadi seorang suami yang bijaksana. Akan tetap iwankan. Baru dua kali ia bertemu, biarpun. Sikap dan bahasanya halus dan sopan santun, namun siapakah bisa mengetahui hati orang? Akan tetapi setelah ibunya mengancam akan membunuh diri apabila dia menolak lagi perjodohan ini, Lingen kalah dan dengan kepala tunduk, ia mengambil keputusan, tentang pernikahanku berada di dalam tanganmu, ibu. Kau juga yang akan ikut merasa perihati kelah kalau melihat anakmu tidak bahagia hidupnya, ibunya memeluk dan menciuminya. Siapa bilang kau tidak akan bahagia? Ibumu tidak sembarangan memilih calon suami untukmu. Percayalah, anakku. Di antara semua pemuda yang pernah menimangmu, bahkan juga akan meminangmu, Wan Kongcu ini pasti yang terbaik kesikapnya demikian agung sehingga kadang-kadang aku merasa bahwa dia bukanlah seorang sembarangan dan masih berdarah bangsawan. Dan, demikianlah, setelah Lingen menurut, Nyonya Tiar menyuruh adiknya untuk menyampaikan usul perjodohan itu kepada Wan Kan. Alangkah girangnya ketika Deliok memberitahu kepadanya bahwa pemuda itu sudah setuju, maka cepat-cepat ia menghampiri pemuda itu bersama Deliok. Sebagai mana telah dituturkan di depan, kini Nyonya Tiar membawa dua buah benda tanda ikatan jodoh dari Wan Kan ke kamar anaknya. Lihat, Lingen. Pernah kau melihat benda sebagus ini selama hidupmu katanyonya itu sambil memperlihatkan ikat pinggang dan burung hampualam itu kepada putrinya. Lingen menyusut air matu dan menengok. Ibunya terkejut juga karena melihat betapa kedua matu anak tia membengkak, tanda bahwa semalam gadis itu tidak tidur sama sekali dan terus-terusan menangis. Memang benar. Lingen tidak pernah tidur dan menangis terus. Bukan karena ia benci atau tidak suka kepada Wan Kan, akan tetapi ia menangis karena selalu timbul perasaan kasihan yang besar sekali kalau ia teringat kepada suhengnya. Ia dapat menduga betapa akan hancur hati libutek mendengar dia akan menikah dengan lain pemuda. Biarpun suhengnya itu belum pernah menyatakan cinta kasihnya namun dari pandangan matanya Lingen sudah dapat membaca jelas apa yang terkandung dalam hati pemuda gagah perkasa itu. Namun ketika gadis itu menengok dan meihat benda yang dipegang oleh ibunya, ia menjadi kagum juga. Terutama sekali burung hang dari batu pualam itu, benar-benar sebuah benda yang langka sekali terlihat orang. Linging menerima dua benda itu dan melihat-lihat dengan amat tertarik. Memang belum pernah ia menyaksikan mainan batu pualam sehalus dan seindah itu, juga sehelai tali sutra itu benar-benar indah warnanya dan agak mengkilap dan halus. Ibu, dari manakah kau mendapatkan benda yang demikian besarnya Nyonya Tio tersenyum dan dengan hati bangga dan kedua matanya mulai basah, ia memeluk puterinya dengan penuh kasih sayang. Anakku, peruntunganmu baik sekali. Tepat dugaanku bahwa calon suamimu tentu bukan orang sembarangan. Ini adalah tanda metode dari calon suamimu. Wan Kong Chu hampir saja kedua macam benda itu terlepas dari tangan Linging yang tiba-tiba menggigil kedua tangannya. Ia segera menaruh benda itu di atas meja di depannya dan memandannya dengan metode termenung. Anakku, sekarang Wan Kong Chu menanti tanda metode darimu. Benda apakah yang kiranya patut dijadikan ikatan jodoh dan diberikan kepadanya? Wajah Linging tiba-tiba menjadi merah sekali dan dengan kepala tetap tunduk ia berkata perlahan, Terserah kepadamu, ibu. Terserah kepadamu, dan air matanya mengucur kembali. Ibunya lalu mencabut tusuk konde gadis itu yang merupakan ukiran bunga BWE dan yang selalu menghias rambutnya yang hitam dan halus. Rambut itu terlepas dan terurai di atas pundak Linging. Tusuk kondimu inilah tanda metu yang tepat sekali, anakku. Dengan menyayang sekali ibu ini lalu mengonde rambut Linging yang terlepas dan memasang mainan burung hang pada konde anaknya. Aduh, bagus dan cocok sekali. Kau bercerminlah serunya girang karena burung hang itu benar-benar cocok dan menambah kemanisan wajah Linging. Akan tetapi gadis itu tidak bergerak dan hanya menundukan mukanya. Linging, calon suamimu sekarang hendak pergi untuk mengatur pernikahan yang akan diadakan dua pekan kemudian. Apakah kau hendak berjumpa dengan dia sebelum dia pergi Linging menggelengkan kepalanya? Tak usah, ibu, Nyonya Tio maklum bahwa setelah sekarang menjadi calon istri, Tentu saja Linging merasa malu-malu untuk bertemu muka dengan Wan kau. Maka sambil tersenyum seumia lalu meninggalkan kamar anaknya untuk pergi keluar menjumpai calon mantunya dan untuk memberikan penghias rambut anaknya itu. Wan kan menerima dengan hati girang dan bahagia sekali. Ia memegang tusuk konde bunga BWE dari emas itu dengan penuh kasih sayang dan menyimpan benda itu di dalam saku bajunya sebelah dalam. Kemudian ia lalu berpamit dan memberi hormat. Kemudian pergilah dia meninggalkan kota Biciu, setelah mendapat ketetapan bahwa pernikahan akan dilangsungkan dua pekan lagi. Adapun Linging setelah ibunya pergi, masih saja duduk termenung. Tak terasa pula, tangannya bergerak ke arah kepala dan menyentuh burung hang pualam itu. Kemudian bagaikan dalam mimpi, ia menghampiri tempat di mana terdapat cerminnya dan melihat bayangan sendiri di dalam cermin. Benar ibunya. Memang burung hang yang indah itu cocok sekali menghias rambutnya. Sayang sekali tidak berbentuk tusuk konde, sehingga ada bahayanya terjatuh dari kepalanya. Maka diambilnya cemara rambut dan dengan seikal cemara rambut, dibelitnya burung hang itu sehingga kini tidak mungkin jatuh kembali dari rambutnya. Linging tidak tahu bahwa seperginya Wangkan, terjadilah sesuatu yang mengharukan di ruang depan rumahnya. Tak lama setelah Wangkan pergi, datanglah Li Butek mengunjungi rumah itu seperti biasa, pemuda yang bertubuh tegap tinggi ini, berjalan dengan langkah bagaikan seekor harimau, dan wajahnya yang gagah itu berseri-seri, menuju ke pintu rumah. Alangkah heran dan gelisahnya ketika ia disambut oleh nyonya tiyo dan geliok dengan muka dingin dan sama sekali tidak ramah-tamah seperti biasa. Namun, Li Butek tetap berkata gembira sambil menjura untuk memberi hormat, bibi dan paman. Apakah sekeluarga baik-baik saja memang, sudah menjadi kebiasan Li Butek untuk bicara dengan sederhana, bahkan mendekati kasar. Memang dia seorang ahli silat dan wataknya jujur dan te, terang. Tak dapat ia bersikap seperti seorang anak sekolah, dan dalam hal ini jauh bedanya dengan Gan Ho Seng Sutainya. Ini pun tidak aneh. Sebagaimana telah diketahui, Ling Nen adalah murid Li Yang Bisutai dan Li Butek murid Li Yang Gito Jin. Akan tetapi Ho Seng adalah murid Li Yang Tek Sian Seng, seorang sastrawan. Maka di samping ilmu silat yang didapatnya dari Li Yang Tek Sian Seng juga menerima pelajaran bun, sastra. Sikapnya boleh dibilang paling sopan dan halus di antara Su Heng dan Sucinya. Kami sekeluarga baik-baik saja, Nih Yante, jawab peliok yang kemudian bertanya secara langsung dan tiba-tiba, dan ada keperluan apakah kau datang mengunjungi kami, Nih Yante Li Butek adalah seorang pemuda gagah perkasa yang tabah. Kalau dia disuruh menghadapi serangan pedang yang dilakukan tiba-tiba, mungkin ia masih akan dapat berlaku tenang. Akan tetapi, kini menghadapi serangan deliok dengan pertanyaan yang sama sekali tak terduga dan yang tidak biasa ini, Butek tertegur dan menjawab gagah, Aku, aku, aku berkunjung saja karena sudah lama, dan mana semuai. Kini nyonya Tio yang maju menjawab, Anak Butek, harap kau ketahui bahwa mulai sekarang, Lingen tidak bisa lagi bertemu dengankah seperti yang sudah-sudah, Butek menjadi pucat. Apa, apa maksudmu dia sudah bertunangan dan dua pekan lagi Lingen akan menikah? Maka, tentu kau tahu sendiri bahwa dia tidak boleh lagi bergaul dengan pemuda lain, Sungguh pun kasuhnya, Butek merasa seakan-akan petir menyambar kepalanya. Ia memegangi kepalanya dengan muka pucat dan memandang kepada nyonya Tio. Aku, sebetulnya aku datang untuk meminangnya kali ini, Nyonya Tio memandangnya dengan pandang mati Iba, Kemudian menggeleng-geleng kepala sambil berkata, Sayang kau terlambat, Nak Butek hening sejenak dan dalam waktu beberapa detik itu, Butek telah menjadi puluhan tahun lebih tua agaknya. Bibi Tio, sebagai suheng dari Lingen, Bolahkah aku mengetahui dengan siapa dia dijodohkan calon suaminya bernama Wan Kan, Seorang pemuda bun bucuan jaya yang kepandaya ilmu silatnya tidak kalah oleh Lingen sendiri, Jawab nyonya Tio dengan bangga. Dan agaknya, biarpun hanya dugaan, dia tentu bukan orang sembarangan. Seperti berdarah bangsawan, Li Butek tertegun dan hampir ia tak dapat percaya ada seorang pemuda tidak terkenali yang kepandayannya lebih tinggi dari Lingen. Sukar bagiku untuk percaya, Bibi Tio, Apakah pertunangan ini sudah resmi anak Butek? Apakah kau kira aku dapat membohong dalam hal ini? Tentu saja sudah resmi. Malah sudah bertukar tanda mati ikatan jodoh. Kalau kau lihat apa yang Lingen terima sebuah burung hang batu pualam yang indah bukan main dan sehelai ikat pinggang sutra yang belum pernah kulihat seumur hidupku, demikian indah dan halus. Dan, Lingen juga sudah memberi tusuk kondinya bunga BWE kepada tunangannya hampir saja Butek tidak dapat percaya, ia sudah kenal baik tusuk konde itu. Mengenal begitu baik karena seringkali secara diam-diam ia mengagumi rambut sungguinya. Yang terhias bunga BWE emas itu dan kini bunga BWE emas itu tetap diberikan kepada pemuda lain. Sudahlah, anak Butek. Dunia bukan selebar telapak tangan dan wanita bukan hanya Lingen saja. Paling baik kau menjauhkan diri dari Lingen dan mencari jodoh lain. Dia bukan jodohmu, katanya Tio yang ingin menghibur, akan tetapi kata-kata ini bahkan menikam ulu hati pemuda itu. Sambil memegangi kepalanya, Butek mengangguk-angguk perlahan dan suaranya hampir tidak kedengaran ketika ia berkata, Aku, aku tahu. Ia lalu memutar tubuhnya dan berjalan tersaruk-saruk dengan tubuh lemas. Kasihan juga dia, katanya Tio. Sebetulnya dia pun seorang pemuda yang baik, sayang dia hanya hidup sebagai petualang, tiada pekerjaan, hanya merantau ke sana kemari, Deliuk memberi komentarnya. Malam hari itu, Lingen duduk di dalam kamarnya, memandang api lilin yang bernyala di atas mejanya. Ia masih termenung-menung, akan tetapi tidak berduka lagi seperti siang tadi. Rasa ibadah terhadap libutek berangsur-angsur hilang, ketika dipikirnya bahwa hubungannya dengan suhengnya itu belum merat benar, yaitu belum saling menyatakan cinta kasih. Memang tak dapat disangkal pula bahwa cahaya pandangan mati suhengnya itu selalu penuh cinta kasih dan mungkin pandangan matanya sendiri terhadap suhengnya pun demikian. Akan tetapi karena mulut mereka tak pernah menyatakan sesuatu, maka boleh dibilang di antara mereka belum ada janji apa-apa. Suhengnya seorang perantau, seorang pemuda yang gagah perkasa, tentu akan bisa mendapatkan jodoh yang setimpal. Apalagi kalau Lingen mengenangkan tunangannya, ia tidak bisa merasa kecewa. Wan kan memenuhi syarat menjadi calon suami. Ketampanannya tidak kalah oleh libutek, bahkan bentuk tubuhnya tidak sekasar dan setegap libutek, wajahnya berkulit putih dan halus. Apalagi matanya, Lingen berdebar dan wajahnya memerah dengan metel bercahaya kalau ia ingat akan metel, tunangannya yang indah dan lebar itu. Tentang ilmu silatnya, sudah pasti tidak kalah oleh suhengnya itu. Apalagi yang harus disusahkan atau dibuat kecewa. Wan kan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Dan damdiam Lingen membenarkan keputusan ibunya. Kalau ia menanti datangnya pinangan butek, bilakah terjadinya? Bagaimana kalau suhengnya itu tidak akan pernah melamarnya? Sedangkan usianya sudah 23, sudah terlalu tua untuk seorang gadis memasuki pintu pernikahan. Lingen masih memakai hiasan rambut burung Hong. Ia telah memasang jarum panjang pada kaki burung sehingga kini dapat dijadikan tusuk konde. Tali sutera masih terletak di atas meja, kadang-kadang dipegangnya, dicobanya pada hinggangnya. Kadang-kadang ia bercermin mengagumi burung Hong di kepalanya. Tiba-tiba terdengar suara di atas genteng. Lingen cepat bersiap, akan tetapi pada saat itu, dari atas melayang turun tubuh seorang pemuda tegap yang berseru perlahan. Lingen suheng Lingen terkejut sekali dan mengingat akan burung Hong yang menghias kepalanya. Ia menjadi demikian malu dan gugup sehingga dengan saput tangannya yang lebar, segera dibungkusnya rambutnya untuk menutupi hiasan rambut itu. Tiada gunanya, sumoy. Aku sudah melihat burung Hong itu dan aku sudah tahu pula betapa kejamnya hatimu. Tak ku sangka bahwa kau diam-diam menerima pinangan pemuda lain. Ah, Lingen bagaimana kau sampai hati berlaku demikian suheng, kau ada hak apakah hendak mencampuri urusan perjodohanku? Lingen penasaran juga karena disebut kejam. Hak apa? Hak atas ikatan batin yang ada di antara kita sumoy, mengapa kau menghianat perasanku terhadapmu? Mengapa kau menghianati suara hatimu sendiri? Salahkah dugaanku selama ini atau memang hati dan pandang matamu kepadaku itu palsu belaka? Sudah butakah mataku atau memangkah seorang wanita kejam yang suka melihat kehancuran hatiku? Ataukah kau melihat pemuda yang meminangmu itu seorang bangsawan kaya raya sehingga kau melupakan aku cukup? Suheng Lingen membentak dengan wajah pucat. Kau agaknya sudah lupa bahwa aku adalah seorang gadis dan bahwa aku masih mempunyai seorang ibu. Kau lupa pula bahwa urusan perjodohan tergantung sepenuhnya atas keputusan ibuku. Mengapa kau berani sekali datang menghina aku? Kedatanganmu seperti seorang pencuri ini saja sudah melanggar kesopanan dan tata susila lingin. Betulkah bahwa kau tidak tahu bahwa aku mencintamu sepenuh jiwaku? Dengarlah, sumoy. Aku datang kali ini untuk meminangmu secara resmi, untuk meminta agarkah suka menjadi istriku. Sudah, sudah, aku tak ingin mendengar lagi. Kau bilang mencinta, akan tetapi sudah bertahun-tahun ini kau menutup mulut saja. Mengapa kau tidak meminangku? Kepada ibu, kau terlalu memandang rendah kepadaku, tidak menghargaiku. Kau kira aku dan ibu mau menunggu terbukanya mulutmu? Sampat aku menjadi seorang nenek beruban? Kini, setelah ibu menerima pinangan orang lain, kau pura-pura datang marah-marah dan meminangku. Sudahlah, Suheng, nasi sudah menjadi bubur, tak dapat diperbaiki lagi. Kau pergilah dari sini, karena tidak baik kalau sampai terdengar orang lain, ingin menahan air matanya yang hendak mengucur pula setelah siang tadi ia berhasil membendungnya. Li Butek tiba-tiba melihat ikat pinggang sutra yang terletak di atas meja. Hektometer, kau agaknya telah lupa kepadaku hanya karena benda-benda ini. Ingin aku melihat orangnya yang memberi benda ini kepadamu dengan cepat tangannya diulur ke depan dan ia telah memegang ujung tali pinggang itu. Jangan pegang itu, Ling Nen membentak dan ia pun berusaha merampas tanda metel, tunangannya. Akan tetapi Butek tidak mau melepaskan sehingga mereka saling tarik. Suheng, apakah kau sudah gila? Kau sudah gila karena iri hati dan cemburu. Alangkah bodoh dan rendahnya. Lepaskan benda ini, kau tak berhak memegangnya tidak? Aku akan membawanya dan kemudian mencari orangnya. Hendakku pakai menggantung lehernya kata Butek sambil menarik keras. Ling Nen juga menggunakan tenaga membetot untuk merampas tali pinggang sutra itu. Keduanya saling menarik. Brett putuslah ikat pinggang itu pada tengahnya. Ah, putus Ling Nen berseru marah. Suheng, putusnya barang ini berarti putusnya pula perhubungan kita akan tetapi Libu Teck sudah melompat ke atas dan pergi dari situ sambil membawa sepotong ikat pinggang yang putus menjadi dua tadi. Pada saat itu, pintu kamar Ling Nen terbuka dan masuklah ibunya dengan muka khawatir. Ling Nen, kau bicara kepada siapakah tanyanya heran. Akan tetapi Ling Nen tidak menjawab, hanya menjatuhkan diri di atas pembaringan sebelum menangis. Akan tetapi tangisnya kali ini adalah tangis dari hati yang lega. Kalau saja Bu Teck datang dan memperlihatkan sikap penuh kedukaan dan patah hati, mungkin Ling Nen akan merasa lebih tersiksa hatinya, karena memang ia amat kasihan kepada suhengnya itu. Akan tetapi, Bu Teck datang dan memperlihatkan sikap kasar, bahkan telah berani mencoba merampas dan kemudian merusak tali pinggang sutra itu, sehingga perasaan marah dan penasaran, ditambah pula dengan ucapan-ucapan menghina dari suhengnya itu, melenyapkan rasa kasihan dari hatinya. Kini ia dapat menghadapi perjodohannya dengan wankan dengan hati lebih ringan. Di Tiongkok sebelah utara, di perbatasan Mongol, terdapat padang pasir yang amat luas. Hanya dengan bantuan binatang onta dan membawa perbekalan yang lengkap saja manusia berani menyeberangi padang atau juga disebut laut pasir ini. Beratus li jauhnya, orang hanya melihat pasir di mana-mana, tidak sehelai pun rumput atau tetumbuhan lain nampak, tidak ada setetes pun air di tempat yang luas itu. Panasnya tak dapat diceritakan lagi, karena Sinar matahari yang terpantul kembali oleh pasir yang panas cukup hebat untuk menghanguskan sepatu pelindung kaki. Jarang ada orang melakukan perjalanan seorang diri melintasi padang pasir ini. Selalu yang menyeberang adalah rombongan orang yang dapat saling membantu sewaktu-waktu seorang di antara mereka jatuh sakit atau tertimpa bencana lain. Kalau orang menjalankan penyeberangan sendiri saja dan ketika tiba di tengah padang pasir ya jatuh sakit, itu berarti kematian yang amat mengerikan baginya. Jarang ada perampok di daerah ini, hanya kadang-kadang saja timbul dan terjadi perampokan. Ini terjadi secara kebetulan saya, yaitu kalau ada serombongan orang jahat melintasi padang pasir, kemudian bertemu dengan serombongan pedagang, maka terjadilah perampokan. Akan tetapi tidak ada gerombolan perampok jar, tetap tinggal di daerah ini. Bahaya yang benar-benar ditakuti orang adalah angin ribut yang datangnya tiba-tiba dan menyerang para penyeberang. Kalau angin ribut timbul, maka banyak terjadi angin puyuh, yaitu angin putaran yang akan menerbangkan orang dan barang dengan mudahnya, yang akan mendatangkan gelombang pasir dan akan menimbuni apa saja yang berada di depannya. Akan tetapi, tidak seperti biasanya, pada hari itu di atas padang pasir nampak seorang kakek berjalan dengan tongkat di tangan. Kakek ini benar-benar luar biasa sekali. Jangankan naik ontak atau membawa perbekalan, bahkan sebelah kakinya pun bertelanjang tak berbersepatu. Akan tetapi, biarpun matahari sedang teriknya dan pasir sedang panasnya, kakek itu kelihatannya ayam saja dan berjalan sambil berdendang. Kakek ini tubuhnya tinggi kurus, sepasang matanya liar dan pakaiannya serta rambutnya tidak karuan, sama sekali tidak terpelihara. Tongkat di tangannya itu bukan sembarang tongkat, melainkan sebatang ranting bambu kuning dengan bintik-bintik hijau. Bagi orang biasa, tentu akan mengira bahwa kakek ini adalah seorang pengemis tua yang kelaparan dan yang menjadi gila karena kesengsaraan hidupnya. Akan tetapi, kalau ada orang Kang Ong kebetulan bertemu dengan kakek ini, mungkin ia akan mengambil langkah seribu dan berlari pergi menyelamatkan diri karena kakek ini bukan lain adalah Coa Ong Sinkai, pengemis sakti raja ular, yang amat ditakuti oleh orang-orang gagah di dunia Kang Ong. Siapakah orangnya yang tidak jerih menghadapi kakek gila yang amat liha ini? Pembaca tentu masih ingat akan kekejaman dan kegilaan kakek ini, yang lebih menyayang jiwa binatang daripada jiwa manusia. Sebagai mana telah diuraikan di bagian depan, Coa Ong Sinkai setelah mengamuk di Chinan, dalam mamukannya di taman pertemuan yang diadakan oleh Semtai Koksu itu membunuh Sumakuan Seng, Bu Eng Lokuai, dan banyak orang lagi, lalu melarikan bekas muridnya, yakni Belan. Akan tetapi Tiantes yang mau mengejarnya dan akhirnya merampas Belan dan Coa Ong Sinkai terpaksa berlari pergi karena tidak kuat menghadapi sepasang iblis kembar yang sakti itu. Orang seperti Coa Ong Sinkai yang jalan pikirannya sudah tidak normal, tidak dapat mempunyai hati dendam. Marahnya kepada Belan sudah terlupa lagi. Akan tetapi ia merasa kecewa, karena sebegitu jauh ia belum mempunyai murid. Belan ia anggap bukan muridnya lagi dan kini ia merantau tanpa tujuan untuk mencari seorang murid baru yang cocok. Memang Coa Ong Sinkai orang aneh. Dari caranya ia berjalan melintasi padang pasir itu saja sudah aneh dan lucu. Ia seperti seorang anak kecil yang baru bisa lari saja. Kadang-kadang ia berjalan lambat-lambat, dan kadang-kadang ia berlari cepat sekali. Inilah yang membuat ia tak lama kemudian tersusul oleh dua bayangan orang yang mempergunakan ilmu lari cepat dan memang mengejarnya. Dua orang ini adalah orang-orang tua yang berpakaian seperti sastrawan, akan tetapi yang memiliki ilmu lari cepat luar biasa sekali. Karena ginkang dari dua orang ini memang amat tinggi dan pula mereka berjalan di atas pasir, biarpun Coa Ong Sinkai telah memiliki pendengaran yang amat tajam, namun ia tidak mendengar kedatangan dua orang kakek ini. Adapun dua orang kakek itu setelah melihat bayangan Coa Ong Sinkai dari jauh, lalu mempercepat kejaran mereka. Setelah dekat, seorang di antara kedua kakek sastrawan in berseru, Coa Ong Sinkai, perlahan dulu. Kami hendak bicara dengan kau pengemi sakti raja ular berhenti dan menengok, lah segera mengenal dua orang kakek sastrawan itu dan tertawalah Coa Ong Sinkai sambil menggerak-gerakan tongkat bambunya. Ha, 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 di tempat seperti ini dapat bertemu dengan Liang Tek Sian Seng dan Lu Liang Siu Chai, benar-benar seperti dalam mimpi. Bagaimana ini? Aku Coa Ong Sinkai yang sedang mimpi bertemu dengan kalian, ataukah kalian yang sedang mimpi bertemu dengan aku? Kemudian ia menjurah kepada Lu Liang Siu Chai dan berkata, Siu Chai, apakah orang tua yang gagah di puncak Lu Liang San baik-baik saja? Ternyata segila-gilanya Coa Ong Sinkai, ia masih ingat kepada Pak Kek Sian Su dan masih memandang hormat kepada orang tua sakti itu. Terima kasih, Coa Ong Sinkai. Sian Su baik-baik saja, sehat seperti kita, jawab Lu Liang Siu Chai sambil membalas penghormatan pengemis sakti itu. Kalian ini jauh-jauh datang menyusulku, apakah memang keberulan saja bertemu dengan aku, ataukah sengaja mencariku? Agaknya sastrawan dari Hoa San Pai ini yang ada urusan dengan aku, betulkah tanya Coa Ong Sinkai sambil melirik ke arah Liang Teksian Seng. Liang Teksian Seng melangkah maju dan berkata, Coa Ong Sinkai, kau benar-benar keterlaluan sekali. Apakah sampai sekarang kau masih mau berpura-pura? Kau telah menawan murid kami dan membawanya pergi dengan paksa. Di mana dia eh, siap yang kau maksudkan Coa Ong Sinkai tertawa-tawa menggoda. Orang liar, apakah kau masih hendak main-main? Kau telah menculik murid perempuan kami, Liang Milan. Sekarang di mana dia ahah, kau maksudkan burung kecil yang liar itu? Ha, ha, kau lihat sendiri, dia tidak berada bersamaku. Dia telah terbang pergi siapa bisa percaya omongan seorang seperti engkau. Hayo kau katakan, di mana dia? Kalau kau sampai mengganggunya, aku terpaksa akan bertempur mati-matian melawanmu. Coa Ong Sinkai merubah sikapnya yang main-main. Ia membelalakan matanya dan berdiri sambil bertolak pinggang. Sudah ku katakan dia terbang pergi, kau masih tidak percaya. Habis kau mau apa ia menantang? Kau sendiri yang menculiknya dari kami di Hoasan, maka sekarang kau pula yang harus mengembalikan gilan kepada kami. Bohong burung kecil itu memang suka ikut dengan aku untuk belajar ilmu silat. Sudahlah, kutubuku, kau pergi saja jangan bikin aku marah. Kata Coa Ong Sinkai dan menggerak-gerakan tongkat bambunya dengan senyum mengejek. Dasar tua bangka jahat seru liang teksian seng yang segera maju menyerang dengan senjatanya, yaitu sepasang poan keampit yang gerakannya amat lihai. Bagus, tempat ini memang tepat sekali untuk main-main, cukup lega dan luas. Marilah kata Coa Ong Sinkai sambil tertawa bergelak. Ranting bambunya bergerak cepat menangkis serangan liang teksian seng dan sebentar saja kedua orang tua yang berkepandayan tinggi itu bertempur hebat. Dulu ketika Coa Ong Sinkai naik ke Hoasan dan sebelum ia menculik bilan, ia pernah menghadapi keroyokan empat orang tokoh Hoasan Pai, yaitu liang gito jin, liang bisutai, liang teksian seng dan tan seng. Setelah dikeroyok empat, barulah Coa Ong Sinkai menjadi sibuk dan kewalahan. Akan tetapi kalau tokoh-tokoh Hoasan Pai itu maju seorang demi seorang, Coa Ong Sinkai tak perlu takut karena memang tingkat kepandayanya masih lebih tinggi. Kini karena liang teksian seng menghadapi dia sendiri, ia dapat mainkan ranting bambunya sambil tertawa-tawa mengejek. Dan benar saja sepasang poan keantik di tangan liang teksian seng biarpun jarang ada yang dapat menandinginya, namun menghadapi ranting bambu di tangan Coa Ong Sinkai, tak berdaya dan hilang kelihayanya. Liang teksian seng mempergunakan sepasang poan keantik dengan tenaga berlawanan, yaitu tenaga kasar dan lemas. Penyerangan selalu dilakukan bertubi-tubi dari kanan kiri atau atas bawah. Namun, Coa Ong Sinkai selalu dapat memecahkannya dengan tangkisan rantingnya yang bergerak cepat bagaikan seekor ular hidup. Ranting yang lemas dan kuat ini memang cocok sekali untuk menghadapi senjata lawan, baik senjata berat maupun ringan. Dan begitu ranting ini terbentur senjata lawan dalam menangkis, selalu ranting terpental dan terus dipergunakan untuk menyerang. Kalau Liang teksian seng bukan seorang tokoh kengho yang sudah banyak pengalaman dalam pertempuran besar, tentu dalam 20 jurus saja ia sudah akan dikalahkan. Dengan mati-matian tokoh Hoa San Pai ini melakukan perlawanan dan ia masih kuat menghadapi lawannya sampai 40 jurus lebih, baru ia mulai terdesak hebat dan gulungan sinar ranting yang kehijau-hijauan itu mulai mengurung tubuhnya. Akhirnya ia hanya bisa menangkis saja tanpa dapat membatas serangan lawan. Ketika ranting bambu di tangan Coa Ong Sinkai menyambar ke arah ulu hatinya, Liang teksian seng yang tidak keburu mengelak lalu cepat menggerakkan poan keantik di tangannya. Senjata yang bentuknya seperti alat tulis, penabulu, ini, datang dari kanan-kiri dan menggunting ranting bambu itu. Yang atas menekan dan yang bawah mendorong sehingga ranting bambu itu tidak dapat ditarik kembali. Coa Ong Sinkai mengerahkan tenaga, demikian pun Liang teksian seng, namun tetap saja pengemi sakti itu tidak dapat menarik kembali rantingnya. Akan tetapi tangan kirinya masih bebas dan kini pengemi sakti ini menggerakkan tangan kirinya mengirim pukulan ke arah leher Liang teksian seng dengan kerasnya. Tokoh Hoa San Pai ini maklum bahwa kalau sampai lehernya terkena pukulan yang berbentuk totokan itu, pasti jalan darah kematian akan terpukul dan ia takkan dapat bernapas lagi. Untuk menangkis, kedua tangannya sedang menggunakan poan koan pit untuk menahan tongkat lawan, maka terpaksa ia menggeser tubuh dan miringkan kepalanya. Namun tetap saja jari-jari tangan kiri yang lihai dari Coa Ong Sinkai mengenai pundak kirinya dan sambil mengeluarkan seruan lemah, tubuh Liang teksian seng terdorong dan terhuyung-huyung ke belakang. Dari mulut dan hidungnya mengalir darah. Coa Ong Sinkai tertawa bergelak-gelak dan maju untuk mengirim tusukan maut dengan rantingnya, akan tetapi tiba-tiba dari samping menyambar angin pukulan yang mendorongnya kuat sekali sehingga terpaksa ia membatalkan serangannya kepada Liang teksian seng dan cepat meloncat mundur. Ternyata bahwa yang menyerang tadi adalah Lu Liang si Ucai. Tadi ketika pertempuran berjalan, Lu Liang si Ucai tidak berani turun tangan membantu, karena hal itu akan menyalahi hukum orang-orang gagah. Ia hanya menyesalkan sikap sahabatnya, yakni Liang teksian seng yang berlaku simbrono sehingga memperlibatkan diri dalam pertempuran satu lawan satu menghadapi Coa Ong Sinkai, padahal sudah tahu bahwa kepandainya kalah jauh. Namun, di dalam pertempuran satu lawan satu, ia tidak berdaya turun tangan, maka ia hanya memandang dengan penuh kegelisahan. Setelah Liang teksian seng terluka dan hendak dibunuh barulah ia turun tangan menolongnya. Coa Ong Sinkai, lawan yang sudah kalah tak boleh didesak tegurnya. Coa Ong Sinkai tertawa bak kegelak. Lu Liang si Ucai, mengapa kau mencampuri urusul kami? Kami memperebutkan kebenaran, ada hubungan apakah dengan kau penjaga gunung Lu Liang San Lu Liang si Ucai tersenyum? Kau tadi bilang memperebutkan kebenaran, sebetulnya kebenaran yang manakah yang diperebutkan olahmu? Kau tadi bertempur dengan Liang teksian seng itu bukan urusanku, buktinya sampai Liang teksian seng kau kalahkan, aku pun tidak mau turut campur. Akan tetapi kalau kau hendak membunuh lawanmu yang sudah kalah, itu adalah urusan siapa saja yang suka membela yang lemah. Dan di hadapanku, kau tidak boleh membunuh siapapun juga tanpa alasan. Selain itu, ketahuilah, Coa Ong Sinkai, bahwa kedatanganku ini adalah atas permintaan Liang teksian seng. Katanya kau menculik muridnya perempuan, betulkah ini? Kalau betul, tak perlu dibicarakan panjang lebar lagi karena sudah tentu kau yang salah. Maka, ku harap kau suka melihat mukaku dan mengingat kepada Siansu, kembalikanlah anak perempuan itu. Hektomekar, kau memang pandai bicara. Tidak aneh, karena orang-orang seperti kau yang menganggap diri sastrawan, selalu pandai putar lidah. Akan tetapi, bukankah tadi aku sudah menyatakan bahwa anak perempuan itu telah lari pergi? Apakah kau juga tidak percaya kepadaku? Lu Liang Suu Chai, Coa Ong Sinkai memandang sambil menyeringai, sikapnya penasaran dan matanya makin liar dan ganas. Lu Liang Suu Chai seperti biasa, berlaku tenang, sabar dan tetap tersenyum. Coa Ong Sinkai, kepercayaan ada dua macam, yaitu kepercayaan yang berdasar dan kepercayaan yang membuta. Aku tidak mau menaruh kepercayaan secara membuta. Kalau memang betul bahwa murid perempuan Hoa San Pai itu telah lari, kau harus ceritakan kemana ia lari dan mengapa sampai bisa lari daripadamu. Aku tidak percaya begitu saja bahwa dia bisa lari dari kau orang tua yang liai, merah muka Coa Ong Sinkai mendengar ini. Ia tidak sudi menceritakan bahwa Bilan lari karena dirampas oleh Tiantai Siang Mo, karena pengakuan ini sama halnya dengan mengaku bahwa ia kalah oleh sepasang iblis kembar itu. Maka katanya sambil tersenyum mengejek, Lu Liang Suu Chai, agaknya kau memandang rendah kepadaku. Kalau aku tidak mau memberitahu kepadamu, kau mau apakah kalau begitu, sebagai sahabat Hoa San Pai, terpaksa aku harus menggunakan kekerasan, heh, heh, heh. Begitukah? Kau kira aku takut kepadamu? Cobalah, Lu Liang Siu Chai, hendak kulihat sampai di mana kehebatan kepandayan tokoh Lu Liang San. Dan kalau kau bisa mengalahkan tongkatku ini, baru aku mau memberi keterangan tentang murid perempuan Hoa San Pai itu, Coa Ong Sinkai, kau sombong. Jangan kira di dunia ini hanya kau seorang saja yang pandai kata Lu Liang Siu Chai, yang segera mengeluarkan dua buah benda dari saku bajunya yang lebar. Melihat sepasang benda ini, Coa Ong Sinkai tertawa bergelak. Ternyata bahwa di tangan kiri Lu Liang Siu Chai terdapat sebuah kitab kosong, yaitu hanya sampulnya saja yang tebal dan dapat dibuka tutup dalam penggunaan sebagai senjata. Ada pun tangan kanannya memegang sebatang pit bulu yang panjangnya ada satu kaki, gagangnya terbuat daripada bambu biasa sedangkan bulunya berwarna hitam karena memang pit bulu ini biasanya ia pergunakan untuk menulis. Ada pun sampul buku itu pun bisa dipergunakan sebagai alas menulis. Ha, 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 dasar kutubuku. Terimalah tongkatku sambil tertawa-tawa, Coa Ong Sinkai lalu menyerang dengan tongkat bambunya secara hebat sekali. Lu Liang Siu Chai berlaku waspada. Gerakan-gerakannya tenang sekali dan nampaknya lambat, namun setiap kali ujung tongkat Coa Ong Sinkai mendekat, selalu tongkat itu terpental kembali begitu terbentur dengan sampul buku atau pit bulu. Ada pun serangan balasan dan Lu Liang Siu Chai datangnya jarang, namun setiap kali datang, Coa Ong Sinkai sampai terlompat-lompat saking bingungnya hendak menghindarkan diri. Serangan totokan pit bulu itu benar-benar amat liai dan kuat sekali sehingga biarpun ditangkis oleh tongkat, masih saja pit bulu itu meluncur terus menjangkau sasarannya. Oleh karena itu, kini Coa Ong Sinkai tak berani tertawa-tawa lagi, juga menghadapi setiap totokan, ia selalu menghindarkan diri dengan jalan mengelak cepat-cepat. Sementara itu, Liang Tek Sian Seng yang telat menderita luka berat, semenjak tadi sudah duduk bersilah di atas pasir dan mengendalikan napas serta mengerahkan tenaga luakangnya untuk memulihkan jalan darah dan menyembuhkan luka di dalam pundak kirinya yang terpukul oleh jari-jari tangah yang lihai dari Coa Ong Sinkai tadi. Kalau ia tidak sedang dalam keadaan seperti itu, tentu Liang Tek Sian Seng akan melihat datangnya tiga titik hitam dari utara yang makin besar dan dekat. Tiga titik hitam itu ternyata adalah bayangan tiga orang yang mendatangi dengan cepat sekali ke arah dua orang yang sedang bertempur hebat. Coa Ong Sinkai benar-benar terdesak hebat oleh Lu Liang Siu Tsai. Namun, murid dan pelayan dari Pak Kek Sian Seng ini memang seorang yang berwatak sabar dan pemurah. Lu Liang Siu Tsai tidak hendak melukai lawannya kalau lawannya itu bersedia memenuhi permintaannya. Berkali-kali ia membujuk, Coa Ong Sinkai, masih belum mengaku kalahkah kau? Lebih baik kau beritahukan di mana adanya murid Hoa San Pai itu namun Coa Ong Sinkai takkan amat terkenal namanya di dunia Kang Ong kata dia tidak keras kepala dan mau mengalah. Biarpun dia sudah terdesak hebat dan napasnya mulai memburu, namun ia masih berlaku nekat, bahkan kini tongkatnya menyerang dengan ganasnya. Setiap gerakannya tidak lagi merupakan adu kepandayan, melainkan adu nyawa. Terima kasih.